Ya itulah perempuan itulah Ya itulah si perempuan lah Nah itu Dia sok berani kadang-kadang Dan sok tau lah Dan anehnya gini loh Yang satu hal yang aku kaget ya Kenapa dia gak ditahan Kenapa dia gak disetok omongan dia Sama si Solena Kan Solena kan Harusnya dia berat Halo sobat fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan Fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis Di ranah media Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Memang banyak musuhnya Dan kini muncul seorang Yoke Seorang transgender yang tinggal di Amerika Yang merupakan seteru dari Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani Yang termasuk dijuluki Geng sampah oleh mereka berdua Mengobok-obok dengan data-data Seperti Nikita Mirzani Yang detail Dan seakan-akan dia tahu Bagaimana latar belakang si Nyai Dan juga Fitri Salhuteru Dalam memaparkan data-datanya Yoke sangat jelas Dan lantang menyebut nama Bahkan Fitri Maupun Nikita Mirzani Yoke seakan memang menyimpan dendam pribadi Kepada mereka berdua Dan mengulik-ngulik Rahasia-rahasia yang berada Di balik Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Nah berikut ini adalah lanjutan Dari bongkar-bongkar seorang Yoke Kepada Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Langsung saja disimak sendiri Dan silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat Anda Soal ini Anda bebas berpendapat Dan cari intinya Cari pelajarannya Dan Masukkan Pelajaran itu Sebagai hikmah Dalam kehidupan Anda Selamat menikmati Selamat mencatat Dan selamat menyimpan Apa yang diungkap oleh Yoke Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lantikan jarimu Jangan kan orang lain Mak, kau aja kadang-kadang dua tahun Bahwa kau hubungi Jangankan orang lain Mak, jangankan gitu Kuasa-kuasa Kau mampu meninggal Itu enggak Enggak bisa terbalas Itu Berkali-kali Ya memang Enggak Karena aku Nomor Ada di phone satu lagi Itu biasa aku pakai Yang kupakai kan suka yang buat live Nah, semua Per-whatsapp itu ada di phone satu lagi Phone itu enggak Karena aku enggak suka Benfone dua Dan juga Nah, abangku meninggal aja Aku tahu dia dikuburin Cuma dikasih video doang Iya, itu Itu abang koyang dimana Yang di Medan Apa di Pekan Baru Ya, Medan Yang kemarin Memang udah rencana Aku memang mau beli India rumah Mak Udah rencana Aku sampai beri Doa Ya Allah Kapan aku bisa di rumah Abangku ini Untung mobilnya lunas Sudah kubuat Rumah Kudadikan ke bank Rumah aku di Indonesia itu Kudadikan ke bank Mobil sama Untuk membayar mobil Kenapa enggak bisa Enggak bisa Enggak ada duit pada saat itu Kan COVID Enggak Enggak Tapi enggak usah Dengomong disini Nanti aja kita ngebahasnya Apa? Masalah apa? Ya, rumah kau dulu itu Yang miliar-miliaran Di Medan itu Yang punya jiri-jiri di Facebook Udah ilang sama Udah malas aku Yang kau beli miliar-miliaran Itu dulu Udah ilang juga itu Apa itu katanya? Mbak Anggut Suara kau tuh Kayak Anggun Katanya Serak-serak Emang gue Aku Suara kau kan kayak Anggun Serak-serak Anggun mirip aku Coba nyanyi lagu Anggun Katanya Mimpi lagu mimpi deh Kau kan sukanya lagunya Tua-tua Keladi Zaman dulu Kalau kita lagi Di Paris Zaman-zaman Selangit Lagi Lagi Kan lagu kak Perasaan itu lagu Kau deh dulu Korla Nanti ku buat versi aku Pamit dulu sama si Anggun Coba kau pamit dulu sama dia Boleh gak gua play city lagu lu Gitu Biar aja Buat Anggun Nih sekalian ya Biar di share sama anak Biar di share kemana-mana Ntar video kita Tolong buat Aku menyanyikan lagu Itu lagu mimpi Apapun Tua-tua Keladi Katih versi gue Boleh Versi lagu Anggun Versi bunda Buat kita lagu Tua-tua Tadi Buat kita lagu Tua-tua Keladi Sama mimpi Tolong Buat Buat gue Ya Biar Para bunda Korla Tapi Gerembangan Nengok dia Lu Gue udah Sampai Kita Itu Kau Nggak Apa Kita Aja Geram Sama Dia Siapa Ya itulah Perempuan itulah Ya itulah Si perempuan Langan itu Dia sok berani Kadang-kadang Dan sok tahu Dan anehnya Gini loh Yang satu hal Yang aku Aku kaget ya Kenapa Dia gak ditahan Kenapa Dia gak disetok Omongan dia Sama si Solena Kan Solena kan Harusnya Dia Nah Itu yang Kuherankan Kenakan Lebih dekat Kenapa Enggaklah Jangan Jangan Kek Gitu Ngomong Gak Boleh Kek Gitu Aku Aja Aku Nih Aku Sama Kau Korla Ya Aku Ajan Janganlah Kek Gitu Dik Kita Janganlah Ngomong Kek Gitu Berarti 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 Selama Nih Bukan Teman Kau Bukan Bukan Kalau Memang Dia Teman Aku Kalau Solena Nanggap Aku Sebagai Teman Perhatian Sama Aku Kalau Tulus Hatinya Nggak Bakal Nggak Bakal Dia Nggak Bakal Dia Akan Membiarkan Kenapa Sepertinya Seperti Kayak Ya Sikorla Harusnya Bagaimanapun Dia Harus Bilang Sama Nikita Nikita Udah Dia Jangan Ngomong Gitu Kasih Sikorlanya Kenapa Seperti Dia Membiarkan Karena Dia Juga Senang Tau Juga Kalau Memang Dia Teman Kalau Memang Dia Teman Berarti Selama Ini Dia Aku Dia Mas Dalam Bidu Aku Kan Juga Kena Selama Aku Fira Tila Jamannya Pak Ahok Dulu Suka Anggapas Politik Tambah Lagi Dengan Viralnya Aku Sekarang Ini Yang Juga Dunia Jeprak Jedor Diri Gua Dimana Mana Tapi Kan Aku Tetap Sama Dia Tulus Aku Tenggap Dia Orang Lain Aku Tenggap Dia Teman Sama Aku Gitu Kalau Aku Nggak Anggap Dia Teman Aku Aku Nggak Perti Aku Tau Aku Karena Aku Anggap Dia Teman Tenggap Apas Dateng Ke Hamburg Terima Dengan Lembang Dad Buka Kamping Tiktok Ya Bikin Tiktok Bareng Karena Aku Tenggap Aku Nggak Nggak Tenggap Aku Nggak Tenggap Saing Tenggap Teman Aku Nggak Minta Bidik Sama Dia Nggak 100 Uroh Nggak Usah Selonan Nggak Usah Aku Nggak Apa Aku Nggak Apa Nggak Apa Katanya Ya Udah Terima Juga Ya Kan Ongkos Tiket Pesawat Mungkin Aku Aku Nggak Minta dia mau bilang-bilang dia teriak-teriak bahkan berurang-urang ngomongin di depan anakku bilang lagi dia mau panso dia mau panso sama aku tanpa dia bayar aku gak masalah buat aku aku gak boleh aku gak gila dengan kefiran sendiri aku gak gila aku gak mau naik kalau gak mau naik kalau gak mau ngobrol aku gak mau naik kalau cuma cucak-cucak berbacot aku gak mau naik ya kayak gini-gini aku mau naik menjelaskan semuanya biar jelas gitu loh bahwa aku sama sekali gak pernah minta sama sekali duit sama siapapun termasuk solena gak pernah aku belas kasihan aku masih sanggup ngasih makan keluarga ku yang dimainya dengan uang mcdonald aku gak gila dengan segala macam kok uang sekarang itu 800 juta gak aku pake kok masih ada tuh tadinya kan 500 udah abis 300 buat ini syukur-syukur sih gua bisa bayar utang gue nebus buang surat utang pulang pulang kasi utang-utang abangku biar matinya karena kan mereka orang susah jadi begitu uang itu udah ada aku bilang sama keponalkanku apa yang perlu dibayar bapak ada utang sama gini udah bayar semua utang-utangnya biar tenang bapak langsung mereka mau pergi umbroh sebenarnya kalau kata si perempuan tuh kata gini mau dipake buat narkoba itu uang aku sebenarnya tapi untungnya aku gak pake tapi gak tau kalau gak tau pulang 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 pulang